Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu hadirin berbahagia kami menyampaikan salam hormat dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tengah Ibu Dr. Haja Vera Rompas Mastura. Sedihannya beliau akan hadir bersama-sama kita di sini tetapi ada tugas lainnya sehingga menugaskan kepada kami untuk mewakili beliau dan beliau menyampaikan salam hormat dan salam rindu kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tujuh Una-Una khususnya masyarakat Desa Labuan dan kader PKK Desa Labuan. Baik Bapak Ibu hadirin berbahagia kami akan membacakan sambutan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tengah Yang terhormat Bupati Tujuh Una-Una dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 2 Bapak Haji Nawat Panjili SEMSI Yang terhormat Gubernur Sulawesi Tengah dalam hal ini diwakili oleh Kabit Penataan sekaligus Ketua Tim Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Ibu Emi Ira Esos MSI Yang kami hormati yang mewakili Kepala Dinas PMD Kabupaten Tujuh Una-Una Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tujuh Una-Una atau yang mewakili beserta seluruh anggota Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Rato Lindo beserta anggota Yang kami hormati Kepala Desa Labuan Beserta Ketua Tim Penggerak PKK Desa Labuan Yang kami hormati Ketua BPD Ketua LPM Desa Labuan Yang kami hormati Toko Masyarakat Toko Agama Toko Perempuan Toko Pemuda Toko Adat Para undangan hadirin yang berbahagia Kami selaku Sekretaris POKJA 3 Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tengah Sekaligus Kepala Bidang Kelembagaan yang memfasilitasi Seluruh kegiatan Tim Penggerak PKK Jadi fasilitasi ada pada bidang kelembagaan Kami Pak Kadis itu menyampaikan Jangan sampai Ibu-ibu Tim Penggerak PKK ini Jangan tidak dilayani dengan baik Jadi itu adalah tugas kami Dari Bidang Kelembagaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah Dan kami bersama Tim Pengurus Dari PKK Yaitu Wakil Ketua POKJA 2 Tim Penggerak PKK Ibu Haja Siti Hadijala Borahima SOS MSI Dan mewakili Ketua POKJA 1 Tim Penggerak PKK Yaitu Ibu Haja Siti Mariam Daleh Jadi Ibu-ibu Bapak-bapak ini sama halnya pulang kampung Ibu Siti Hadija ini orang ampana dan juga Ibu Siti Mariam ini orang ampana Ibu-ibu dan dari kepala badan pendapatan Saya juga sama halnya pulang kampung juga Untuk menilai khususnya Kabupaten Tojo Una-Una Semoga bisa mewakili ya Ke tingkat nasional Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan yang ma'asa atas berkat rahmat dan hidayahnya Kita semua dapat hadir di tempat ini guna menghadiri acara Lomba Desa Kelurahan di Desa Labuan Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya Kepada Bapak Bupati Tojo Una-Una Bapak Cama Trotolindu, Kepala Desa Labuan Tim Penggerak PKK dan seluruh warga masyarakat desa Atas sambutannya kepada kami Selaku Tim Penilai Lomba Desa Kelurahan Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Perlombaan Desa Kelurahan ini merupakan kegiatan rutin Yang dilaksanakan setiap tahun Mulai dari tingkat desa, telurahan, kejamatan, kabupaten Sampai perlombaan tingkat provinsi bahkan sampai tingkat nasional Untuk itu kami ucapkan selamat kepada Desa Labuan Kita berikan dulu tepuk tangan Sebagai desa terbaik di Kabupaten Tojo Una-Una Mudah-mudahan dapat juga menjadi yang terbaik Pada tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Lombaan Desa Kelurahan ini merupakan wujud Dari bentuk kegiatan pemerintah dalam upaya Meningkatkan motivasi dan partisipasi aktif masyarakat Dalam pembangunan baik di perdesaan maupun di perkotaan Oleh karena itu kegiatan tersebut bukan hanya bertujuan Mengikuti perlombaan desa saja Tetapi lebih berorientasi kepada upaya meningkatkan dan melestarikan Nilai-nilai budaya masyarakat Semangat bergotong royong Serta berperan aktif membangun desa sesuai kondisi setempat Dalam perlombaan ini bukan hanya pelaksaan gerakan pemerintahan desa saja Yang dinilai tetapi salah satu yang dinilai adalah Pelaksanaan 10 program pokok PKK Yang meliputi lembaga PKK Program PKK dan organisasi PKK Yang penjabarannya melalui kegiatan pokja-pokja Dan kegiatan sekretariat termasuk kegiatan penyuluhan Simulasi dan pemberdayaan keluarga Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga Baik melalui kegiatan usaha peningkatan Pendapatan keluarga OP2K Pemanfaatan tanaman pekarangan Serta kegiatan kemitraan Yang difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Setempat bersama OPD terkait Bapak Ibu hadirin yang berbahagia Peran pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga PKK Melalui pelaksaan 10 program pokok PKK Diharapkan dapat memberikan kontribusi Dalam pembangunan khususnya terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga Untuk itu saya menghimbau kepada tim penggerak PKK Kabupaten Kecamatan dan Kelurahan Desa Untuk meningkatkan peran serta dan partisipasinya Dalam kegiatan pembangunan dalam rangka Mewujudkan kesejahteraan keluarga Bapak Ibu hadirin yang berbahagia Kami selalu menyampaikan pada setiap pertemuan Maupun monitoring dan evaluasi ke Kabupaten Khususnya di desa-desa Bahwa masih banyak Insya Allah tidak ada lagi di Kabupaten Tojo Una-Una Masih banyak ketua tim penggerak PKK Desa ini Yang kurang paham dengan tugas dan program kerja PKK Ada suatu desa, saya tidak menyebutkan itu desa apa Malahan ibu-ibu anggota PKK-nya itu Tidak menghafal lagu Mars PKK Jadi saya sampaikan Bagaimana ibu, kenapa ibu tidak bisa menghafal ini lagu Mars PKK Bagaimana pembinaan dari tim penggerak PKK Untuk itu kami selalu menyampaikan bahwa Tim penggerak PKK Kabupaten secara berjenjang Kekecamatan, desa dan keluraan Aktif melakukan pembinaan-pembinaan Ya Pak Kades Karena tim penggerak PKK ini adalah mitra dari pemerintah Bapak Kepala Desa menjadi Kepala Desa otomatis Ibu ketua tim penggerak PKK itu istri Bapak Gitu Mau tidak mau, suka tidak suka Itu sudah harus Jadi harus sudah melaksanakan seluruh program kegiatan Tim penggerak PKK Kita ini gerakan Gerakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga Apalagi program-program pemerintah yang begitu banyak Yang harus kita bantu Karena banyak sekali kader-kader PKK Sampai di pelosok Sampai di desa-desa Terutama apa ibu-ibu Untuk apa Mencegah apa ibu-ibu Mencegah stunting Nah ini Pak Kades Tapi di desa Labuan Masih ada anak stunting? Oh tidak ada Alhamdulillah Memang kami Dari tim penilai Salah satu indikator penilaian lomba desa kelurahan itu Tidak ada lagi anak stunting Jadi apabila masih ada anak stunting Tidak akan didoloskan Dalam penilaian lomba desa dan kelurahan Begitu halnya juga Di kabupaten Poso kemarin Satu desa, satu kelurahan itu sudah tidak ada Anak-anak stunting Jadi ini juga mulai bulan Juni ya Pak asisten Sudah ada surat dari Menteri Dalam Negeri Dan juga sudah ada surat penguatan dari Bapak Gubernur Sulawesi Tengah Mengenai dukungan Dukungan intervensi serentak Sepuluh pasti Ke Posiandu Jadi itu ada sasarannya ya Ibu-ibu Ketua Tim Penggerak PKK harus aktif ini Bersama dengan Kader Posiandu Kader PKK Jadi mulai bulan Juni ini Sepuluh pasti Intervensi serentak Karena kita Provinsi Sulawesi Tengah Angka kunjungan ke Posiandu itu Masih di bawah seratus Masih enam puluh persen Jadi jangan cuma di bulan Juni ini saja yang kita genjot Harus berkelanjutan Sehingga kita Provinsi Sulawesi Tengah Berapa persen itu dana desa untuk stunting Jadi kami juga sudah menyampaikan Tidak bisa kami mematok berapa persen Karena itu sudah ada aturannya Yaitu peraturan Menteri Keuangan Mengenai penggunaan dana desa Tetapi itulah Semua ini sekarang sudah ada Bahwa dana desa harus Untuk yang pertama BLT Ketahanan pangan Dan juga untuk stunting Dan juga untuk pembangunan Pak KDS Pembangunan untuk desa Jadi bola digunakan itu Untuk pembangunan kantor desa Untuk jalan desa Rehab Ya sehagi memang Anggarannya masih tercukupi Jadi kami tidak henti-hentinya Kepada menyampaikan Kepada seluruh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Untuk aktif Beserta Kader PKK Untuk aktif mendukung Program kerja Dari pemerintah desa Khususnya Di bidang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Bapak Ibu hadirin berbahagia Untuk itu Saya mengharapkan kepada Kader PKK Lebih meningkatkan peran Dan kinerjanya Serta memiliki kemauan Dan kemampuan yang memadai Dalam pelaksanaan Kegiatan di lapangan Eksistensi Tim Penggerak PKK Tidak terlepas Dari peran Kader PKK Dan kelompok dasa Wisma Sebagai uju tombak Pelaksanaan 10 program Pokok PKK Oleh karena itu Melalui kesempatan ini Saya mengajak kepada Seluruh Tim Penggerak PKK Secara berjenjang Untuk tetap Melakukan pembinaan Secara berkala Dan berjenjang Kepada Tim Penggerak Kecamatan Desa Kelurahan Dan kelompok-kelompok PKK Dusun Lingkungan RWRT Dan kelompok Dasa Wisma Karena kelompok-kelompok PKK ini Merupakan Perpanjangan tangan Dari Tim Penggerak PKK Mulai dari Desa dan Kelurahan Sampai pada Tingkat pusat Kita menyadari Bahwa kader-kader PKK Memiliki keterbatasan Tetapi Semangat Dan dedikasi Para kader Patut kita Berikan Apresiasi Pelaksanaan 10 program Pokok PKK Yang dijabarkan Melalui Kegiatan-kegiatan Pokja-Pokja Yang telah Terlaksana dengan Baik Walaupun hasilnya Belum memberikan Dampak yang maksimal Sebagaimana Yang diharapkan Karena Gerakan PKK Melalui Pelaksanaan 10 program Pokok PKK Mencakup Kebutuhan Dasar Mulai Dari Dalam Kandungan Sampai Dengan Usia Lanjut Bapak Ibu Hadirin Berbahagia Saya Sangat Mengapresiasi Kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten 7 Una-Una Ibu Femi Lahai Yang Sudah Dua Periode Sudah 10 Tahun Bersama Sama Seluruh Pengurus Tim Penggerak PKK Bahwa PKK Di Kabupaten 7 Una-Una Maju Dan Sejahtera Jadi kita doakan Kepada Pak Bupati Dan Ibu Bupati Sehat Selalu Sehingga Program-program Kerjanya Beliau Bisa Dilanjutkan Lagi Kepada Bupati Yang akan Terpilih Nanti Baik Bapak Ibu Hadirin Yang Berbahagia Saya Menutup Sambutan Ini Dengan Satu Pantun Jalan-Jalan Ke Desa Labuan Cakep Jangan lupa Membeli ikan Semoga Lancar Dan Sukses Perlombaan Desa Dan Kelurahan Insyaallah Desa Labuan Mewakili Ketingkat Nasional Sekian dan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ibu Regina Aspira SEMSI Sekretaris Popja Tiga Tim Penggerak PKK Provinsi